3 nama bakal calon presiden yang akan diumumkan oleh Pak Surya nanti malam ya Bang Willy ya Nah ini kan tadi saya mendengar sedikit wawancara Bang Willy sama Metro TV Katanya rapatnya plenonya berlangsung sampai hampir jam 12 malam gitu ya Dari 24 nama yang masuk akhirnya tersaring menjadi 3 ya Bang ya Nah ini boleh diceritakan dinamikanya seperti apa nih Bang? Mengerucutkan nama dari 24 menjadi 3 Ya kita tentu bermusawarah di partai Nasdem Partai Nasdem ini kan partai yang kekeluargaan tidak ada tegang-tegangan ya Kita saling terbuka bermusawarah untuk memupakat untuk 3 nama Prosesnya tentu variable-variable yang kita gunakan Kita sudah melakukan riset yang cukup komprehensif di 80 daerah pemilihan Itu yang menjadi prep Kedua adalah komitmen ada variable-variable kualitatif yang kemudian kita jadikan Untuk siapa yang kita tentukan jadi begitu Itu yang sedari awal steering committee bekerja Lalu kemudian tadi malam mengambil kesimpulannya Jadi lebih banyak brainstorming tentang variable-variable yang bagaimana komitmen kebangsaan Bagaimana integritas Bagaimana kemisteri Bagaimana kemudian elektabilitas juga gitu ya Itu yang kemudian menjadi bahasan tadi malam Berarti bisa dikatakan tiga nama ini adalah hasil musyawarah mufakat Ya bang gak ada voting atau yang lain sebagainya gitu Kami menghindari voting sedari awal Di dalam tatib sudah disampaikan Semua kebijakan, semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah mufakat Dan juga tidak berdasarkan ranking Itu yang kami sepakat Tidak berdasarkan yang paling banyak diusulkan Medcom.id A part of Media Group Network